Ini Coki Sitohang, lagi berkunjung ke rumah keluarga di Siantar. Jadi kami mohon pamit, Inang Tua, Bapak Tua, dari rumah Bapak Tua Inang Tua. Dan nanti kita bisa makan siang sama di Silindung kira-kira jam setengah dua atau di jam dua. Di sekitar situ, jadi kalau mau tukuh di sini boleh, nanti kita ketemu lagi di Silindung, jam dua. kita minta dulu apa mana bang lihat siantar sama keluarga siantar indah sekali ya saya udah beberapa kali ke siantar tetap indah tetap ada keunikannya masyarakatnya saya makin percaya diri kalau kami datang ke siantar pulang kami ke Jakarta pasti lebih percaya diri kami ada sesuatu di kota ini yang dititipkan ke kami katanya mau ke tanah leluhur apa harapan nanti ke tanah leluhur saya akan mengunjungi di tanah leluhur di Pulau Kusamausir pertama kalinya hari ini harapan saya adalah saya bisa mengenal lebih dalam tentang adat istiadat leluhur budaya cerita dan sejarah itu dulu aja dari situ pasti saya punya makhluk lebih dalam jadi muncul cita-cita dan harapan yang lebih besar dari pertemuan ini dari pertemuan ini terima kasih Pang Coki tadinya baru meminta doa atau memohon doa restu dari keluarga yang ada di siantar ini diundang oleh Pak Buda ini diundang oleh Pak Buda Jawa Barat Jawa Barat Anam Bekasi dan Depok jadi bagi keluarga yang ada di Bekasi dan Depok ya mohon doa restunya untuk Coki Sitohang ya merapat langsung poparan opung pengaribuan Sitohang untuk Coki Sitohang ya ini Kota Madia apa bang harapannya di harapan Coki yang datang ke siantar ini yang pertama kita sangat senang terkejut tidak nyangka bisa jumpa makanya dalam hidup ini tiada yang tidak bisa Tuhan pasti bisa membuat segalanya bisa terjadi perjumpaan dengan Coki di sini yang lama diimpikan sudah terkalu sekarang sesuai rencana dia akan masuk ke depan pusat opung pengaribuan Sitohang Kota Madia Siantar sangat mendukung amin maka kepada teman-teman dari popar pengaribuan Sitohang yang ada keluarga di Bekasi dan Depok ngomong-ngomong Jabil Jabaranam Jawa Barat yang ada keluarga di Jabaranam silahkan supaya mendukung Coki Sitohang amin termasuk termasuk poparan Sitomoran Sipituama Kota Madia yang sangat mendukung juga Sipituama Depok mendukung dan berkasi terima kasih dia akan langsung ke Senayan Senayan yakin yakin ya ini inang dakami buru siahan opung David buru ya itu tadi bincang-bincang kita dan juga sekaligus mohon doa restu dari keluarga yang ada di Shantar untuk Coki Sitohang yang akan bertarung di telepon tadi oh oh ya masuk semua yang ini keluarga yang ada di Shantar keluarga keluarga tiga dua satu opung lah iya ikutlah udah lagi sekali lagi tiga dua satu jini sekali izin tiga dua oke 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 ya itu tadi dokumentasi keluarga Coki Sitohang yang ada di Pematang Siantar iya iya orang tua Coki Sitohang atau ibundanya buru Nabi Tepulu iya itu tadi keluarga yang memberi semangat kepada Coki Sitohang yang ada di Pematang Siantar semoga niat Coki Sitohang untuk menuju Senayan DPR RI terkabul dan doa dari keluarga yang ada di Pematang Siantar dan besok dan hari ini juga rencananya akan menuju Tanah Leluhur di Samosir atau Urat Samosir ya ya ini di Pematang Siantar tepatnya di Jalan D.I. Panjaitan Jalan D.I. Panjaitan Kota Pematang Siantar jadi Coki berada di Siantar di Jalan D.I. Panjaitan Pematang Siantar di tempat keluarga rumah Opung David Sitohang jadi itu bincang-bincang kita tadi bersama Coki Sitohang yang memohon doa dari keluarga yang ada di Pematang Siantar dan selanjutnya dia akan berangkat ke Samosir dan ada beberapa agenda juga Coki Sitohang di Pematang Siantar ini oke 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 oke